Sejumlah bangunan yang berada di Gang Swadaya, Jalan Jelanda KKO Pasar Minggu, Jakarta Selatan terbakar selasa pagi. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik di sebuah kontrakan yang merambat ke rumah makan. Kobaran api melahap delapan bangunan rumah makan di Gang Swadaya, Jalan Jelandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Empusan angin kencang serta banyaknya material kayu membuat kobaran api dengan cepat merempet ke bangunan lain. Petugas mengerahkan 11 mobil pemadam kebakaran dan 50 personel untuk memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik sebuah rumah kontrakan yang terletak di samping rumah makan. Setahu saya sendiri kayak kontrakan, itu udah mulai asap keluar banyak. Terus mulai panik merambat ke tempat usaha kayak padang, warteg, ke depan kayak bakar. Tapi tetap asal-asalnya dari lorong kontrakan belakang, mbak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Ainyus, melaporkan.